Hai guys, welcome back to my channel Pasti pacaran Lalu? Kamu gak kangen ya? Yaudah gue kasih denger sama dia Terus pas dia denger Reaksinya Gelap banget lah lagunya Jangan galau-galau dulu lah Ya katanya gelap banget lagunya Nah soalnya waktu itu awalnya dia pengennya cuman Petikan bass doang kayak gimana tuh Gue kebanyakan lagunya minimalis banget Kayak yang Terus kayak efek-efek chorus dan lain-lain Terus gue kembangnya tadinya awalnya Pake strings gitu-gitu Tapi dia bilang set, gelap banget tuh lagunya Gitu-gitu Terus gue bilang udah yang pretty dulu aja yang keluar Akhirnya ya udah lagunya disimpan dan 2 tahun kemudian Baru dirilis 2 tahun kemudian dirilis terus pas gue denger Wah kayaknya cocok nih lagunya Vintage gitu gue kebetulan pada ngemar Era-era tahun 80-an gitu medio 80-an sampai Awal tahun 90-an ya Akhir 80-an Akhirnya dengan arahan producer ya Karena Ada tuh cupikannya Percaya sama gue Masih ntar dia insert aja tuh Kayaknya Kayak Gue awalnya kayak Kok gini banget sih lagunya Kayak intinya sih Kalau dia gak mau yang gelap-gelap banget gitu Tutup aja Akhirnya dia Masukkan lah beberapa elemen-elemen Sehingga lagu ini tuh Rindunya berasa Tapi Rindunya Dalam artian Galau Dalam artian yang positif gitu ya Akhirnya Terjadilah lagu ini Tampai berlama-lama Langsung aja kita buka sessionnya Oke Langsung kita buka session ya teman-teman Disini Kita buka Nah Ini dia nih Ini tracknya banyak banget tuh Waduh Kita mau dari intro dulu Ini berapa track sih total-total Oke berapa ya Gue gak ngitung deh 50 ada gak? Enggak lah Gak sampai 20-an Oke Layarnya banyak Ini track drum nih Ini track drum nih Oke intro Kita lihat intro disini Nah Oke Awalnya gitu Awalnya itu adalah sebuah bass yang mainnya Ini ya Mi re do 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 Sol mi re do Mi re do Lalu gue reverse teman-teman Jadi gue itu gue reverse bassnya Ehm Menjadi gini Ini bukan bass dong? Bukan Itu padnya Gue reverse juga Bass lo mana ya? Bentar gue sampe lupa bass Oh ini dia Ini dia Ini dia Sol Kalau solnya di belakang pasti Sol Solnya itu main di depan Sol Mi re do Lalu dibalik jadi Mi Sol Gua tambahin shimmer Gua tambahin reverb disini Gua gabung sama Ehm Reverse cymbal Lalu ada bell reverse Sama Apa kemarin? Oh ini Pad reverse Jadinya Jadinya Intinya ini semuanya di verse ya? Ya Nah Lalu Bagian verse nya Bagian verse nya Dimulai dengan sang drummer yang Kita sebut namanya Langsung Yang main drum Yang main drum adalah Kanaya Kanaya yang main drum Dia Ehm Main Main drum nya Jadi inget kayak Di tahun-tahun 80an tuh sering seperti itu Teman-teman Seperti ini Gua solo dulu ya Dan bass doang kayaknya ya? Ehm Apa sih yang bikin kamu kepikiran Kalau kayak mulai dari senar ama Dari drama ama bass aja dulu? Itu Gua Gak bisa kepikiran apa-apa Nah itu dia Kan lagunya sepi ya Datar gitu Kayak low gantung gitu Nah ini dia Gua minta sama Naya Snare nya rendah aja Snare low gitu Terus Jangan ada Jangan ada variasi Banget-banget boleh Tapi jangan tuh variasi banget-banget kayak gini Lalu di layer Snare nya di layer 2 sama top and bottom nya Hmm Ada snare bottom Ada snare top Ini engineer nya waktu itu Tony Prayogo Di T Pro Studio di Bali Karena kita Waktu itu pengen harusnya Rekaman di Bali ya Langsung tapi karena Pandemi Tiba-tiba lagi Pandemi PPKM gak bisa PPKM seri 2 Jadi kita jarak jauh aja remote recording Yes Eh ini drumnya Tapi karena kita udah emang bener-bener kenal banget Akhirnya kayak Mereka kayak udah tau juga kita maunya kayak gimana gitu kan Stef Nah Banyak yang kaget sampe Yang mixing Ryan kan gitu kemarin Yang nanya yang main drum siapa nih? Naya Wah Kak Naya main Ini main drum kan Naya gitu Jadi kita juga seneng banget hasil-hasil ini ya Hasil recording nya dan mainnya Naya Eh keren banget Cocok banget sama lagunya yang Gak build up ya Lebih apa kalau Kalau lo maunya lebih datar ya Lebih datar Tapi maksudnya tetep apa namanya Tetep ada Moodnya tetep Dinamikanya tetep berasa gitu ya Jadi Lalu Gue bilang sama dia Bassnya Steady aja Dia kayak selama first tuh dia akan kayak gini terus Kenapa kamu Malah pengen kayak gini doang Apa karena Lirik pertamanya sepi Ya sepi kan Kan liriknya sepi Ada api hari Sendiri Ya udah sendiri aja Bahasa madera Gak ada yang lain Ntar begitu Lalu Begitu di Begitu ref Gue kebayangnya tuh Ada Trumpet Ini trumpet yang main Yus ya Yes Ignatius Angga Ignatius Angga Sorry Ulang ya Lupa buka aus Oke Pengennya Beda Naik Tapi gak terlalu naik Jadi gitar Gue bikin sesederhana mungkin Seperti ini Kontrapung Kiri kanan Nah yang membuat ini sangat 80-an tidak Bukan juga atas berkat dari keyboardist kita yang mengisi lagu ini mungkin temen-temen tahu namanya Agung Pambudi Agung Munte Agung Pambudi Munte ini dia anomali antara dia drama atau dia keyboardist jadi waktu kita nelfon Yes kita cuma nyasuh kayak yang Pokoknya ini referensinya 80-an gini nih Gue bayangannya kayak gini Gitu Jadi dia waktu verse nya dia main kayak gini jadi dia soundnya EP gitu Karena gue suka banget ngelain sound EP Kayak somehow menurut gue kayak everlasting aja gitu kan Balesin setiap liriknya Wanda Yoi Gue tahu disini dia nahan banget pasti Jangan ada Jangan ada chord-chord Hanya chord polos aja ya pengennya gue Nah Yoi burungannya ya Oke lalu ref Pas ref Nah pas ref nya Ini tadi gini-gini liriknya paling banyak ya Keyboard tuh Lalu ada EP di luar ya Lalu ada bell Lalu ada bell Ditambah gue kasih Sinte Lakin lebar ya Lakin lebar Karena gue pengen mode itu tetep yang simple tapi lebar banget Gue suka banget pengen apa ya Verse 2 Gue ganti Tremolo gitar Ikut sama ini ya Nah uniknya waktu di verse 2 Waktu kan ada liriknya apa Ada kata waktu ya Andai ku punya ruang dan waktu Nah gue langsung gue bilang sama dia Gue cari Ini aja ya Sample Sample Detik Jam analog Oh ini dia Nah Ini dia Oke lalu setelah itu Reft nya sama seperti itu Inilah track nya Munte banyak banget tuh Ada melotron Ada prophet pet Setiap di ref tuh dia tambahin pet supaya lebih lebar Tapi tanpa menggantung Oke Nah interlude nya nih pak Sangat unik Karena gue pengen interlude nya tuh kayak Singable Tapi Tetep ada Gue suka tuh kalo karakter orang tuh tetep keliatan gitu Jadi kayak Munte ya Munte pengen kayak Lu kayak lu aja teh Tapi Singable solonya bisa gak Biar nanti gue pecahin suara dua Jadi dia bikin Solonya seperti ini temen-temen One take doang Dia gila sih jago banget Gak ngerti lagi gue Gue tambahin Ya gue tambahin crunch gitar disitu Mana ini dia Disini interlude ya Ini dia Ini dia Terima kasih Lalu gue temen-temenin ada crunch gitar disitu Oke Lalu gue Supaya lebih seru gue tambahin suara dua Electric gitar disini Ayo Jadi gini Pas bagian sini ya Pas bagian sini ya Terima kasih Terima kasih Lalu gue Lalu gue bilang sama dia Pas bagian Mau masuk rev2 Bassnya reverse lagi Meredo Atau sofami Ya itu Gue bikin bassnya Gliss Apa Dia Gliss turun Tapi gue reverse ini naik Jadi kayak gini Gue suka Nah itu Lalu ada bass arpeggio sama Oke Lalu Lalu Yang paling kesel di bagian sini nih Mana sih Lalu 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 Pukが Lalu 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 Least Lalu 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 gue reverse lagi mas Reverse lagi Itu jadi dibalik jadi Nah kita sekarang ke vokalnya Vokalnya itu Gue double track Jadi Nah ini yang paling tricky buat gue karena pertama kali juga Biasanya kan cuma sekali Sekali dong tapi ini gimana caranya Biar bisa double track Artinya teman-teman double track artinya Di double bahasnya Eh sorry vokalnya di double Sampai napasnya harus sama Kayak di 80-an tuh sering banget di double track kayak gini Denger ya Sepi Hajapi hari Sendiri Itu lah susah banget guys Ya double harus sama Ini gak di copy ya teman-teman Kita coba di refnya juga sama Kita coba di refnya juga sama Yang punya ruang Dan waktu Dan waktu Di bagian-bagian isi backing justru gue Malah lebih tertantang loh Suka banget gue Ingin aku Terus Kita denger backing-backing ya Ini backingnya Gue gak pengen terlalu banyak Itu first dulu ya Gila disini Andra juga yang berperan sebagai Oke itu lalu disini Rindu Dapatku Kulagi 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 Nah dan tantangannya adalah Kalau kalian lihat teman-teman disini double track nih Itu Jadi ini harus di double Disini Sesuai sama yang sebelumnya nafasnya Gue gak mau ngulang disini Dan satu nafas Jadi kalau kalian lihat disini Eh Isikan namamu Pada angin Tarik nafas Sampaikan rinduku Pada angin Kita berantem disini Karena dia bilang gak bisa Gue bilang pasti lah bisa Karena gue tahu kemampuan Wanda nyanyinya gimana Nah itu dia Wala aku jauh jaga dia Dan waktu itu kita bilang Apa gue sempet Diskusi sama Ryan Yang mixing Ryan Dresunito Yang master Mastering Buat Abraham Mixingnya Yen Kalau bisa gue kasih referensi yang 80-an gitu Terus Kita udah Seenaknya kerjasama gitu ya Udah sering kerjasama Maksudnya gue tuh dia udah tahu Jadi efek Vokal itu dibikin efek kayak slapback Delay gitu Tapi gak terlalu jauh Kayak pendek gitu Kayak corusing gitu Jadi temen-temen Bisa denger Dan nikmati Di DSP favorit kalian Inilah pecahan-pecahannya yang bisa kalian Yoi Gimana guys menurut kalian Part mana yang kalian paling suka Dan Menurut kalian nextnya kita bikin apa lagi nih Gue suka di Bagian sini nih Bassnya nih Inget gak Dan 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 Itu sebelum itu Kamu Tidak dapat kuandung lagi Ya Tidak Mimpin 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 Kayak Rodo-Rodo Reggae ya Iya Kayak Tau ada Tiba-tiba di benak kepala gue tuh Kok ada kayak Deng-deng Dede Walaupun agak cheesy Gitu gue yang menemukan linesnya Ada Lu ada Ada Mi-nya tapi lu gak ada Terus gue tiba-tiba kayak denger langsung ada gitu ya dengernya Aduh ya Denger Bang ya Sekali lagi dengerin Ini pake bass pasif juga Waktu itu bassnya pake bass pasif ya Jadi kira-kira begitu teman-teman yang di bedah breakdown mungkin dari teman-teman kalau denger di itu jadi lebar karena masing-masing ada double layer-layernya lagi Betul banget So gimana guys menurut kalian part mana yang paling kalian suka? Coba komen di bawah sini Coba komen Apa teman-teman tulis juga kolom komen bagian part yang kalian suka Iya So thank you so much guys for watching this video Semoga kalian suka dengan lagu gue yang paling terakhir ini Kalau kalian pengen dengerin lengkapnya langsung aja Bangka banget gue bisa memproducer album Single istri Amin album Album pasti Tinggal single lagi ntar Betul banget guys So thank you so much for watching this video Semoga kalian suka dengan lagu rindu gue yang terakhir Kalau kalian pengen dengerin bisa dengerin dimana jendreh Di semuanya Yes Di semua digital platform kesayangan kalian So thank you so much guys for watching this video Jangan lupa like, subscribe, dan komen Kalau misalnya ada bagian yang kayaknya ngena banget buat kalian And Wanda Omar and Andri Nudh sign up Sampai jumpa di video-video kami berikutnya Dan see you See ya